Harga saham anjok serupa dengan yang terjadi saat pandemi mulai, dan sekarang sepertinya ekonomi US pulih kembali dalam waktu yang cepat, tapi pasar saham tidak peduli akan hal ini. Jika perusahaan Perancis sahamnya turun, itu mungkin kita bisa pahami, karena Timur Tengah boycott produk-produk daripada merek-merek Perancis. Seperti saham Danone yang turun 26% semenjak produk Perancis di boycott. Coba kita bayangkan ekonomi US membaik, tetapi kok pasar saham tetap turun? Untuk itu, simak video ini sampai habis. Saya mau membuat video ini karena banyak sekali investor yang menjual saham mereka di pasar modal, dan banyak sekali dari kalian yang mesin saya menanyakan apa yang terjadi. Investor panik dan menanyakan apakah ini waktunya untuk menjual atau bagaimana. Jadi, saya akan membuat video ini dengan singkat untuk mengupdate kalian tentang apa yang terjadi. Sebelum video ini dimulai, teman-teman, ayo like video ini supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan. Jika kalian memiliki opini, silakan komen di bawah karena saya baca komen kalian satu per satu. Dan juga subscribe di channel ini, dan bunyikan tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video. Promo spesial di bulan ini. Dengan Anda registrasi menggunakan link di kolom deskripsi, dan jika Anda deposit di bulan ini, kalian bisa mengakses kelas trading secara gratis. Yang nilainya kalau kalian mau beli, 200 dolar atau 3 juta rupiah. Kalian bisa dapatkan dengan gratis atau cuma-cuma. Langsung saja cek selengkapnya di kolom deskripsi. Kita mengingat apa yang terjadi di awal tahun. Di bulan Februari atau Maret, di mana ekonomi US ditutup, harga saham unblock. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi dengan ekonomi ke depannya. Banyak perbincangan tentang potensi lockdown di US ketika apa yang terjadi di Eropa dan di dunia. Banyak orang tentu cemas, terutama ketika US juga akan memilih kandidat presiden di tahun ini. Apalagi banyak pengaman juga yang cemas ketika banyak pekerjaan yang hilang. Banyaknya pekerja yang kehilangan pekerjaan menyebabkan investor melakukan panic selling. Di mana ini menyebabkan harga saham unblock dan ini semua terjadi di awal Februari dan Maret. Setiap terjadinya ekonomi crash itu merupakan kesempatan bagi investor untuk berpikir berbeda. Di video ini tujuan saya untuk membantu anda mengerti untuk melakukan apa yang kalian lakukan. Dan kalian bisa keluar dari masalah ini dan menjadi winner ketika ini terjadi. Jadi pastikan kalian menekan tombol like di video ini. Isu terbesar di pasar saham saat ini adalah naiknya kasus daripada coronavirus, PHK di mana-mana, dan presiden eleksi di US. Lockdown juga terjadi di Eropa. Ini mempunyai efek yang lumayan karena US dan Eropa mempunyai kerjasama dan ini mempunyai efek di ekonomi. Yang kalian mesti ketahui adalah pergerakan daripada harga pasar saham itu berdasarkan emosional. Investor membeli dan menjual berdasarkan apa yang mereka pikirkan. Apa yang akan terjadi dengan ekonomi ke depannya. Apalagi saat ini saham dengan sangat gampangnya diakses oleh siapapun. Kalian bisa beli saham kapanpun, dimanapun dari handphone kalian. Efek sampingnya adalah kita bisa melihat banyak sekali investor yang panik. Kita bisa melihat ketakutan terjadi dalam hitungan detik. Jika kalian mendengar berita akan terjadinya lockdown, lalu kalian melihat harga saham turun, lalu dengan gampangnya kalian tinggal membuka handphone kalian, dan tinggal menekan tombol sell untuk menjual saham kalian. Dan ini menyebabkan harga saham tambah ajok. Saya katakan saham itu emosional, kalau kalian lihat di grafik, maka kalian akan melihat harga saham itu naik atau turun, walaupun tidak ada perubahan yang signifikan. Bulan Mei, Juni, Juli, Agustus, jika kita ingat, banyak sekali berita negatif. Tentang PHK di mana-mana, bisnis mengalami kebangkrutan. Tapi apa yang terjadi? Harga saham malah naik. Secara fundamental, ini tidak masuk akal, tetapi investor mengikuti alur naik, dan juga profit karena hal ini. Sekarang kita melihat report bahwa ekonomi US pulih dengan cepat. Akan tetapi, harga saham tidak bergerak, bahkan mengalami koreksi. Jangka pendek, pasar saham sangatlah emosional. Jadi jika kalian ingin jaminan profit di pasar saham, kalian harus melihat dengan jangka panjang. Kalian bisa membeli perusahaan yang kuat seperti perusahaan blue chip, dan kalian berencana untuk memainkan saham itu dalam jangka waktu yang panjang. Dan goal kalian adalah membeli dengan harga yang diskon. Ketika investor panik, ketika mereka menjual, ketika harga saham unzog, itulah saatnya kita untuk membeli. Sebagai investor profesional, saya mau kalian untuk membeli saham perusahaan blue chip ini. Perusahaan yang sudah terbukti seperti Apple, Google, dan lainnya, pada saat harga sedang diskon. Kalau kalian bingung dengan strategi ini, kalian bisa menggunakan copy trade di Toro, untuk menduplikasi trader profesional. Kalian bahkan bisa copy trade trading saya. Jika saya untung, maka kalian juga ikut profit. Bayangkan saat bulan Februari dan Maret, di mana market sedang unzog, jika kalian membeli di saat itu, kalian profit besar-besaran. Perusahaan yang kuat seperti perusahaan blue chip akan pulih kembali dalam waktu yang singkat. Jika kalian membeli ketika semua orang menjual, maka kamu akan profit besar-besaran dalam waktu yang sangat singkat. Ketika orang takut dan menjual, maka di sanalah kalian datang untuk membeli. Kenapa ini sulit sekali untuk dilakukan? Karena kita diprogram untuk berpikir dalam jangka waktu yang pendek. Kita mau profit dengan jangka waktu yang singkat, kita taruh 10 juta atau 100 juta, dan kita mau melihat market selalu hijau. Ketika saham turun 10%, maka mereka akan panik, dan menjual saham mereka. Mereka lupa bahwa mereka investasi jangka panjang. Dalam jangka panjang, ekonomi dan sum US selalu mengalami kenaikan. Akan tetapi, mayoritas daripada investor mengalami kerugian. Kenapa? Karena kebanyakan investor selalu berpikir jangka pendek. Ketika saham turun, mereka mulai panik dan menjual. Jika perusahaan-perusahaan yang kalian investasi, menyatakan kebangkutan dan terus saja kalian jual dengan panik. Akan tetapi, jika perusahaan yang kalian investasi kan mempunyai fundamental yang kuat, mempunyai profit yang meningkat, dan bisnis yang bagus dan meningkat, tetapi harga saham turun, saya mau kalian gunakan kesempatan ini untuk datang dan untuk membeli ketika semua orang menjual. Untuk itulah saya rekomendasi, kalian membeli saham-saham blue chip dan investasi di saham US. Jadi kesimpulannya adalah, emosi menggagalkan profit, dan berpikirlah dalam jangka waktu yang panjang. Dan pastikan kalian melakukan due diligence kalian masing-masing. Kalian bisa mulai menaruh sebagian dana anda di Itoro, dan mulai mematau saham blue chip yang ingin anda investasikan ketika harga saham turun. Menaruh dana di Itoro sangat aman, karena Itoro sangat regulasi, dan dana yang kalian depositkan ada jaminan proteksinya. Kalian bisa menggunakan Itoro sebagai bank kalian, deposit di sana, dan bisa digunakan sebagai tabungan untuk memegang dolar, atau investasi saham, forex, dan lainnya. Dan dana kalian dijamin atau diproteksi hingga 1 juta dolar atau 10 miliar rupiah. Ini adalah strategi yang bagus untuk proteksi rupiah anda dari penurunan nilai tukar dolar. Dan terbukti banyak saham teknologi naik di atas 10%. Dalam jangka panjang, ekonomi dan saham US selalu mengalami kenaikan. Kalau kalian suka dengan video ini, share video ini ke satu teman anda. Kalau kalian ingin melakukan investasi atau trading, kalian bisa menggunakan Itoro. Yang perlu kalian lakukan adalah, daftar akun gratis, transfer dana, lalu kalian bisa beli atau jual, sama apapun yang kalian mau dari hape atau komputer. Dan di Itoro tidak ada fee atau biaya apapun ketika melakukan trading, tidak seperti broker lain. Karena Itoro adalah commission free brokerage. Dan yang paling bagus adalah, jika kalian deposit 200 dolar di Itoro di bulan ini, maka kalian akan mendapatkan kelas trading dari saya, yang nilainya 3 juta rupiah, dan bisa kalian akses seumur hidup. Tentu saja ada batas suatunya, dan sampai kuotanya habis atau promonya habis. Jadi ketika batas suatunya habis, kelas ini akan bisa diakses jika kalian membayar kelas ini. Jadi manfaatkan promo di bulan ini, dan kalian bisa mendapatkan kelas trading secara gratis. Jadi kalau kalian mau ikutan, caranya gampang, register gratis, deposit, lalu kalian akan mendapatkan kelas trading secara gratis di bulan ini. Jika kalian membutuhkan bantuan untuk membuka akun, kalian bisa tekan link WhatsApp di kolom deskripsi. Itu saja video kali ini, bagi kalian pemula, Itoro mempunyai fasilitas copy trade, di mana kalian bisa menduplikasikan trader profesional. Kalian bisa menduplikasikan trading saya. Tinggal search Jonas Leong, lalu tinggal klik copy. Saya merekomendasi kalian menyisikan 500 dolar untuk meng-copy trading saya di Tongo. Ketika saya untung, maka otomatis kalian akan mendapatkan keuntungan. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian, dan mungkin bisa membuka wawasan kalian. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah like di video ini di awal video. Share video saya ke teman-teman kalian yang baru ingin memulai berinvestasi saham. Jika kalian ada pertanyaan, langsung saja komen di bawah. Dan tentu saja saya akan menjawab satu persatu. Dan juga subscribe di channel ini, dan bunyikan tombol loncengnya, supaya kalian mendapatkan notifikasi sejap kali saya upload video. Cek langsung tutorial di kolom deskripsi untuk membuka rekening gratis di Itoro. Pastikan kalian menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan bonus. Jika tidak menggunakan link di kolom deskripsi, maka tidak akan mendapatkan bonus. Lalu kalian akan saya bimbing secara personal untuk sukses melakukan investasi. Terima kasih bagi kalian yang sudah nonton video ini sampai habis. Dan juga terima kasih bagi kalian yang sudah like di video ini. Registrasi gratis, tonton tutorial, dan saya akan jumpa kalian di video selanjutnya. Hai teman-teman, kalian sudah membuka akun untuk melakukan investasi atau trading? Jika belum membuka rekening di Itoro gratis loh. Bahkan cuma butuh 5 menit saja. Cepat dan simple. Dan semua bisa dilakukan secara online. Sampai saat ini, ketika kita mau melakukan investasi saham atau trading forex, kita masih menggunakan cara yang kuno. Seperti kita menelpon banker atau broker yang melakukan atau mengeksekusi transaksi kita. Tapi apakah kalian tahu di Itoro kita membeli saham atau forex, kita cuma login, lalu memilih apa yang kita mau, lalu masukin angka berapa banyak yang ingin kita beli, lalu tinggal klik. Sesimpel itu. Sampai saat ini kita bingung mau investasi saham luar negeri, trading forex, komoditas, dan cryptocurrency di mana tepatnya. Kita bisa transaksi semua trading ini di Itoro. Itoro merupakan one stop shopping. Sampai saat ini, kita membayar fee di setiap transaksi kepada banker atau broker. Setiap kita melakukan transaksi jual-beli, biasanya kita dipotong fee oleh platform kita. Kalau dalam 1 bulan kalian melakukan transaksi 1 kali, mungkin tidak terasa. Coba kalian melakukan trading sebanyak 100 kali. Sudah berapa fee-nya? Misalnya kalian membeli saham Google dengan fee per transaksi 10 dolar. Jika kalian membeli saham Google 10 kali, maka fee transaksi sudah 100 dolar. Belum lagi kita akan dikenakan fee ketika kita menjual saham itu. Itulah sebabnya saya memilih Itoro, karena tidak ada fee sama sekali. Saya ulangi, di Itoro tidak ada fee sama sekali ketika kalian melakukan transaksi. Dan yang kedua, kalian bisa melakukan unlimited trading atau trading sebanyak apapun. Kalian bisa melakukan trading 10 kali, 100 kali, 1000 kali dalam sehari. tanpa dikenakan fee. Jadi berapa banyak uang yang kita hemat dari fee saja? Sampai saat ini, ketika uang dana kita dikelola oleh manajer keuangan, terkadang kita tidak diberitahu ketika akan melakukan transaksi. Bahkan investasi kita dipotong biaya. Dan kita dipikin bingung, karena kurangnya transparansi. Kita juga bingung memilih investasi manajer yang bagus untuk mengelola investasi kita. Alhasil, investasi kita bukan yang untung malah rugi. Bahkan yang lebih ekstrim, kita tertipu oleh manajer investasi yang ilegal. Tapi apakah kalian tahu, di Itoro ada fasilitas yang namanya copy trade, di mana kita bisa menduplikasikan investasi atau trading yang dilakukan oleh trader profesional. Semua data terbuka dan transparan, dan kita bisa melihat performance sampai 10 tahun yang lalu. Dengan fasilitas ini, kamu tidak usah lagi menaruh manajer keuangan kamu untuk melakukan trading. Atau pusing investasi kamu, merugi dikelola oleh manajer keuangan. Di Itoro, kita bisa memilih investor profesional yang sesuai dengan yang kita sukai. Dan di Itoro banyak sekali professional investor yang keuntungannya di atas 50%. Bulan ini, saya profit 140%. Jika kalian ingin profit seperti saya, kalian tinggal menggunakan fasilitas copy trade. Jadi ketika saya profit, maka otomatis kalian akan mendapatkan profit. Mau beli salam Google, 1 unitnya mahal. Di Itoro, kalian bisa beli di bawah 1 unit, atau pecahan unit. Contohnya kita membeli salam Google dengan hanya $50 saja, yaitu 0,02 unit. Di platform lain, kalian diwajibkan untuk membeli minimal 1 unit. Atau $1.500 untuk salam Google. Dengan $50 atau $700 ribu saja, kalian sudah bisa memiliki salam Google. Menarik bukan? Saya sudah lama menggunakan Itoro, dan minggu ini saya profit 140%. Jadi berkabunglah dengan Itoro, dan mulai profit hari ini. Jadi apa yang kalian tunggu? Mendingan kalian cobain sendiri aja deh. Tutorial bisa kalian cek di kolom deskripsi, dan kalian harus menggunakan link di kolom deskripsi, untuk mendapatkan waka bonus. Jika tidak, maka tidak akan mendapatkan bonus. Dan gunakan bonus $100 ribu di akun virtual Anda, untuk mengenal lebih jauh tentang Itoro, atau bisa digunakan untuk Anda. Bukan cuma itu, kalian akan dapatkan kelas trading gratis, yang nilainya Rp3 juta jika kalian deposit di bulan ini.